IPB ini dapat energi batubara dari berokol. Berokol ngakunya, dia ngasih gratis ke IPB. Terhitung sebagai CSR-nya. Nah, pertanyaan saya begini. Ya kalau gratis, royalti itu dibayarkan kemana? Kalau misalnya IPB bayar. Terima kasih telah menonton! Salah satu, biaya produksi yang paling tinggi itu adalah batubara. Kalau biaya CLTUT. Nah, seingat saya, saya belum jadi legislator waktu itu, bahwa ini batubaranya gratis pada saat itu dari brokol. Nah, apakah saat ini itu masih gratis atau bagaimana ininya tukarannya dengan brokol? Karena saya dengar tadi, selain KPLN juga dayanya itu dijual ke brokol. Saya pikir, meskipun Pak Direktur seorang auditor, saya tidak terlihatin perusahaan ini merugi karena biaya produksinya itu bisa kita tekan dalam hal bahan bakarnya itu, batubaranya itu. Kita ini menjual ke orang lain batubara, masa ke kita sendiri itu tidak bisa untung? Artinya, dari sisi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu kita bisa untung dari sisi itu. Sehingga ketika ada laporan tadi bahwa ini merugi di tahun 2018, saya tidak terlalu yakin karena biaya produksi sebenarnya itu bagian dari unsur keuntungan. Pak Direktur, kita mungkin di luar berkemahan, tetapi di sini, ya mohon maaf, saya mewakili aspirasi masyarakat yang mempertanyakan eksistensi daripada IPB ini. IPB ini dapat energi batubara dari brokol. Kita tidak tahu. Karena brokol mengaku juga, ini kita akan bayar royalty. Ya, batubaranya. Kita tidak tahu, brokol mengakunya, dia masih gratis ke IPB. Terhitung sebagai CSR-nya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya begini. Ya kalau gratis, kenapa kita ini? Supaya saya tahu ini ada perjendian netop, kalau tidak salah Pak Direktur. Netop itu, hutang dengan hutang itu dikendekan 0, kalau tidak salah ya. Jadi, royalty itu dibayarkan kemana? Kalau misalnya IPB bayar. Ya kan? Bayarkan ke brokol. Siapa orang brokol yang terima? Mana buktinya? Nah, itu kita mau masuk semua. Terusnya, paling penting, yang saya tahu itu batubara yang dihitung royalty. Itu yang masuk di Vesel. Ini kan fail to lakit. Pindah ke, apa, ke saiklasi brokol. Dan itu saya lihat ada pengangkutan di biaya itu atau di biaya, ada kalau tidak salah saya lihat, ada mahasiswa di ini, saya punya mahasiswa. Di apanya itu, biaya pengangkutan ada. Jadi, tidak naik di Vesel. Jadi, tidak terhitung pada kolok saya. Termasuk tadi itu yang, kok ada pertinian net of trust, supaya royalty juga. Ya kan? Saya kan, kita juga tahu. Berapa sih sebenarnya, brokol itu suplai batubara ke IPB? Karena kenapa? Dia juga menulis di situ, di CSR-nya itu sebagai, kemudian ke batubara ke IPB. Gratis, batubara gratis. Itu masuk dalam, dalam laporan CSR-nya itu. Itu tidak sedikit, Pak. Paling tikin itu 60. 60 miliar maksudnya. Kalau pernyataannya, brokol, kalau kita tundang di sini, itu masuk dalam CSR. Biasanya dia 120 miliar, itu 60 persen itu, batubara itu masuk, dalam CSR brokol. Coba Bapak buka deh, di Google. Ya, pernyataan-pernyataan brokol itu, jelas, bahwa itu adalah CSR yang, diberikan kepada PLTU. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Artinya kalau dia ngasih CSR, itu kan dia ngasih ke Pemda. Harusnya saham Pemda ini, makin hari makin, besar. Ya kan? Karena itu masuk dalam, dia ngasih itu bukan ke, ke yang punya saham yang lain itu, ke saham kita. Harusnya saham kita ini, semakin hari semakin naik. Ya, karena pernyataannya, makanya kita mau lihat kontraknya, benar nggak dual beli? Itu, karena kalau kita, baca laporan realisasi CSR-nya, itu jelas. Itu sekitar 60 persen, bahkan dari nilai total, 120 miliar tahun 2020 itu, itu 60 miliar untuk ke PLTU. Nah, kalau Bapak bilang ada kontrak dual belinya, kita tertarik juga melihat, ada kontrak dual belinya, pembayarannya kapan, atau bagaimana, atau dia nanti jadi piutang, kalau piutang ini kita was-was, tiba-tiba brokong lagi kita, kita nggak ada uang, gimana perusahaan kita ini. Tapi kalau dia murni memberikan itu CSR, saham kita harusnya makin besar. Karena itu masuk di dalam, belanja operasional. Bahkan itu belanja yang paling besar lagi dalam, operasional PLTU ini. Bagaimana mekanisme pembelian batu warna yang ada? Karena saya setuju, banyak yang bilang ini gratis, Pak, di saat masyarakat menuntut hak CSR-nya, berapa-apa kira sudah termasuk di dalam pembelian itu, padahal, katanya, itu tergratiskan. Nah, jadi ini kan menjadi, isu yang tidak enak di tengah masyarakat. Ini kan kontrak jual beli batu bara, seperti ini ya, itu akan berakhir, Oktober 2023. Kemudian, ya, kemungkinan BC ini akan mengenakan harga batu bara komersial. Nah, ini mungkin diberikan gambaran kepada kami, karena ketika kita menyetujui, ya, mohon maaf, ketika mengikuti harga komersial, ini tentu bersengaruh dengan PAD kita. Dengan skema penyediaan batu bara, Pak, dan berapa harga batu bara, tadi sempat muncul pertanyaan. Bahwasannya, skema kontrak kita penyediaan batu bara itu adalah skema kontrak jual beli, Pak. Jadi, di mana harga yang tertuang di dalam kontrak tual itu adalah senilai royalty, yaitu sebesar 13,5% dari harga pokok batu bara. Nah, harga pokok batu bara itu didapat dari perhitungan harga batu bara acuan. Nah, itu yang tiap tahunnya fluktuasi tergantung harga batu bara acuannya. Tergantung juga kualitas batu bara yang disuplai dari brobol juga. Makanya tiap tahun berbeda-beda. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, adanya biaya angkut. Ya, karena memang kita yang menyediakan batu bara itu adalah PT. Brobol. Kemudian kita kontrak tual dengan penyedia jasa angkutan, itu dengan PT. Buma, untuk menyediakan, mengambil dari tambang, menuju ke stok file kita di Setelati. Yang kurang lebih jaraknya itu 25 km. Terima kasih telah menonton!